Nah kemudian apa yang Allah tuntut kepada kita, apa yang Allah perintahkan kita, satu hanya ibadah, hanya ibadah. Allah menuntut satu kepada kita ibadah, urusan rezeki dijamin ada. Nah jadi kalau kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk mencari rezeki, sedangkan ibadah ini terbengkalai, ibadah ini kita kurang perhatian, itu menunjukkan mata hati kita kabur. Menunjukkan mata hati kita kabur. Berapa jam kita sehari mencari rezeki? Berapa jam kita sehari beribadah? Bila banyak mencari rezeki, berarti kita bersungguh-sungguh mencari yang dijamin Allah dan kada sungguh dalam hal melaksanakan yang dituntut Allah. Pertanda mata hati kita kabur. Bila kabur itu para kelawan buta artinya kada jauh. Dan inilah kenyataan yang kita hadapi. Bahwa pikiran kita, tenaga kita, waktu kita terkuras urusan rezeki. Sedangkan urusan ibadah, sedikitpun kita kadada ingin menambah kemajuan. Kadada ingin menambah kemajuan. Artinya, kita berpikir kayak apa sembahyangku ini supaya makin ada peningkatan kehusuannya. Kayak apa sembahyangku ini supaya makin lezat. Kayak apa sembahyangku ini supaya makin manis. Nah, usaha-usaha kearah itu kita taksir, kita kurang. Tetapi kalau pikiran kita untuk bagaimana dapat rezeki yang banyak. Apa-apa cara untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Kita bersungguh-sungguh untuk itu. Menunjukkan inti mas basirah, menunjukkan kaburnya mata hati kita. Artinya, segera diubati. Jangan ditarusakan macam itu. Jangan ditarusakan. Nah, marilah kita menyimak menghayati firman-firman Allah dalam hal urusan rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allahuladzi khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Arrum 40. Allah jualah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu. Kemudian Allah jualah yang memberikan rezeki kepada kamu. Kemudian Allah yang mematikan kamu. Kemudian Allah yang menghidupkan kamu. Nah, disini Allah menjamin bahwa begitu dia mencipta makhluk, maka itu urusan Allah yang memberi rezeki makhluk itu. Imam Ghazali ditanya, Amun'ulun kadabacari maulah sugih. Ujir Imam Ghazali mau. Bisa. Amun'ulun kadabacari bakuranglah harta. Kadabakurang. Bila kita mengatakan bahwa Becari maka hanya resugih. Bila kadabacari, Rezeki kita bakurang. Ini menunjukkan kurangnya kita percaya kepada jaminan Allah. Kurang percaya kepada jaminan Allah. Andai kata orang-orang yang kaya saat ini. Yang sugih-sugih wah ini nih. Yang menghabiskan waktunya untuk urusan mencari rezeki. Andai katainya tuh. Di rumah berdikir, bertasbih, menuntut ilmu. Tetapnya sugih yang macam ini juga. Sugih macam. Bukan jadi orang miskin. Orang yang sekarang punya kekayaan miliar-miliar. Karena becari memang cangkal. Siang malam kadatahu waktu. Akhirnya kaya raya. Nah andai katainya itu nah. Kada becari. Beibadah, nuntut ilmu. Akan dapat harta seperti yang dia miliki sekarang ini. Akan dapat beda. Ya kanya aku bahari kada becari sungguh. Kadanya macam ini pang kekayaan kok. Ini orang yang buta mata hati. Buta mata hatinya. Ya kanya aku nih nakai bahari kada cangkal. Kada macam ini pang abah. Tapi abah bahari siang malam becari. Kada pintar. Ngaran ini menasihati anak kah itu. Menyuruh anak mati-matian mengurusi duniaan ini. Pada pintaran itu. Padahal andai kata kada siang malam becari. Tetapnya jadi orang kaya. Kenapa? Tulisannya di lauhil mahpus. Pulan bin pulan itu orang kaya. Guring aja ingin. Sugih. Jadi jangan beranggapan kekayaan yang ada sekarang. Karena usaha-usaha. Karena kesungguhan-kesungguhan. Itu jangan. Jangan berpikir itu. Kemudian Allah berfirman lagi. Ma'uridu minhum mirrizki wa ma'uridu ayyut a'imun. Inna allahu warrazaq zulkuwatil matin. Surat Az-Zariyat 57. Aku tidak menghandaki kalian daripada rizki. Aku yang memberi rizki. Aku tidak menghandaki dari kalian daripada rizki. Dan tidak menghandaki bahwa kalian itu memberi makan kepadaku. Ujar Tuhan. Ya sungguhnya Allah jualah yang memberi rizki. Dan dia punya kekuatan yang kukuh. Ini jaminan yang kedua. Dari ayat Allah tentang rizki. Yang ketiga. Firman Allah Ta'ala. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizkaha. Allahu yarzukuha wa iyakum. Wahu wassami'ul alim. Berapa banyak binatang yang tidak bisa mengurus rizkinya. Allah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kamu. Allah maha mendengar dan mengatahui. Al-angkabut 60. Firman Allah lagi. La nas'aluka rizka. Aku tidak minta kepada engkau rizki. Ujar Tuhan. Nahnu narzukuha. Kami yang memberi rizki kepada engkau itu. Dan Allah berfirman lagi. Wa ma min dabatin pil ardi illa alallah rizkuha. Tidak ada daripada binatang yang melata di muka bumi termasuk manusia. Melainkan tanggung jawab Allah urusan rizkinya. Ini umum. Orang Islam. Nang ahli ibadah. Orang Islam nang pasih. Orang kafir. Hindu. Buddha. Nasrani. Yahudi. Samuaan makhluk Allah. Itu Allah yang memberi rizki. Allah yang memberi rizki. Allah juga yang maulahakan sebab datangnya rizki itu kepadanya. Nah kemudian ada lagi jaminan Allah. Ini dua kali jaminan artinya. Nah tadi jaminan secara umum. Ini jaminan secara khusus. Allah berfirman. Wa ma yattaqillah yaj'allahu makhrajahu wa yarzuqhu min haithu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah jadikan baginya jalan keluar. Dan Allah beri rizki dia dari sekira-kira. Dari sekira-kira tak terduga. Nah ini khusus pulang. Amunnya orangnya ini. Makhluknya ini takwa kepada Allah. Allah berfirman. Nah Allah akan memberi rizki nangkada tak duga-duga. Nangkada dikira-kira disangka-sangka. Tapi ini untuk yang takwa. Allah berfirman lagi. Barang siapa beramal salih laki-laki perempuan dan dia beriman. Akan kami berikan kehidupan yang baik. Nah akan kami beri dia penghidupan yang baik. Pada percaya juga Tuhan bersumpah. Pada percaya juga Tuhan bersumpah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.